Lembah selaksa bunga jilid 14. Bagaimanapun juga dia merasa kerepotan di keroyok puluhan wanita muda. Dia merasa ngeri sendiri dan tiba-tiba bayangan tubuhnya melayang ke atas dan tahu-tahu dia telah berada di atas wubungan rumah. Para anggau taban Hwe Apang hanya dapat mengacung-acungkan senjata ke arahnya tanpa dapat melakukan pengejaran. Ha 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 ha. Hayo siapa berani mengejar ke sini Tiantemong tertawa menantang dengan suara mengejek. Tiba-tiba terdengar teriakan melengking nyaring di susul berkelebatnya bayangan Hwe Etian Moli yang melayang keluar dari dalam rumah. Ia terkejut dan sadar dari sama dinya ketika terdengar teriakan-teriakan anak buahnya di luar. Ketika ia mendengar tawa dan ejekan Tiantemong, segera ia mengenal siapa yang bersuara parau dan aneh itu. Musuh besarnya telah datang. Maka sambil mengeluarkan teriakan melengking ia melompat keluar lalu memandang ke atas wubungan rumah dengan wajah berubah merah dan sinar matanya mencorong penuh kemarahan dan kebencian. Keparat Jahanam Tiantemong. Bagus kamu datang mengantarkan nyawamu ke sini. Sianglan mencabut lwi kong kiam yang ditudingkannya ke arah muka bertopeng itu. Ha ha ha, Hwe Etian Moli, apakah hengkau hendak mengeroyok aku bersama puluhan orang anak buahmu itu? Sianglan merasa dalam dadanya seperti dibakar. Iblis busuk. Aku bukan pengecut macam kau lalu ia menoleh dan mementak para anggau taban Hwe Apang. Hayo kalian mundur dan jangan sekali-kali mencampuri pertandingan antara aku dan Jahanam busuk bertopeng itu liai memberi syarat kepada semua orang untuk menjauhkan diri dan menyimpan senjata masing-masing. Hahaha, bagus. Akan tetapi tetap saja aku tidak sudi bertanding di sini. Kalau engkau bukan jago kandang, hayo kejar aku dan kita bertanding mengadu nyawa di luar perkampungan ini. Setelah berkata demikian, Tian Te Moong lalu melayang turun dari atas wungan langsung saja dia berlari cepat sekali keluar dari perkampungan Ban Hwe Apang. Bangsat busuk, engkau hendak lari kemana Sianglan memaki dan cepat melakukan pengejaran, mengerahkan seluruh kekuatan ginkangnya yang kini telah meningkat jauh. Liai dan para anak buah Ban Hwe Apang hanya melihat dua bayangan berkelebat cepat ke arah pintu gerbang lalu lenyap. Liai yang mengenal watak baik Sianglan melarang para anggauta Ban Hwe Apang untuk melakukan pengejaran dan hanya menanti saja di situ dengan hati tegang. Mereka hanya duduk-duduk bergerombol dan tidak ada semangat lagi untuk berlatih. Mereka semua maklum bahwa orang bertopeng itu adalah musuh ketua mereka dan kini tentu ketua mereka sedang bertanding mati-matian dengan musuh yang mereka tahu amat lihai itu. Sianglan mengerahkan seluruh kecepatan larinya melakukan pengejaran. Akan tetapi musuh besarnya tetap berada di depannya, dalam jarak sekitar tiga tombak. Ternyata kecepatan lari mereka seimbang dan Tian Te Moong juga tidak mampu memperjauh jarak itu. Akhirnya Sianglan yang marah sekali memungut dua buah batu sebesar kepalanya dan setelah memindahkan pedang ke tangan kirinya, ia melontarkan dua buah batu itu ke arah kepala dan punggung Tian Te Moong. Tian Te Moong ternyata memiliki pendengaran yang amat tajam. Biarpun ditimpuk dari belakang, dia mampu mendengar desirangin timpukan itu dan cepat melompat ke samping sehingga dua buah batu itu tidak mengenai tubuhnya. Dia berhenti dan membalikan tubuhnya menghadapi Sianglan sambil tertawa mengejek. Hahaha. Sebaiknya di sini kita mengadu nyawa, Hwe Tian Moong. Jangan mengira bahwa dengan kecepatan dan sambitan batumu itu aku menjadi gentar jahanam busuk Tian Te Moong, bersiapkah untuk mampus di tanganku, Sianglan yang sudah tak dapat menahan kesabarannya lalu menerjang dan menyerang dengan buas dan dasyat sekali karena ia menggunakan jurus yang paling ampuh. Ia maklum akan kelihayaan lawan maka ia pun begitu menyerang mengerahkan semua tenaganya. Menghadapi serangan maut itu, Tian Te Moong cepat mengelak dan dia melompat ke atas, menyambar sebatang ranting pohon lalu melawan pedang lukong kiam dengan ranting sepanjang lengan itu. Mereka saling serang dengan hebatnya karena Sianglan berusaha mati-matian untuk merobohkan dan membunuh musuh besar yang amat dibencinya ini. Ia sudah bersumpah di depan Bu Beng Cu bahwa ia tidak akan membunuh orang lain kecuali Tian Te Moong, maka seluruh kebencian yang berada dalam hatinya terhadap golongan sesat kini ditimpakan seluruhnya kepada Tian Te Moong. Sehingga pedang lukong kiam meluncur dan berdesing membuat gerakan melingkar-lingkar amat dasyatnya. Gadis itu menggunakan jurus liongong lohai, Raja Naga Kacau Lautan. Lukong kiam berubah menjadi sinar bergulung-gulung dan mengeluarkan bunyi berdesing-desing menyelawan metu dan menyakitkan telinga. Bagus Tian Te Moong yang lihai itu memuji karena memang jurus liongong lohai ciptaan mendiang ong honcu yang dijului Petjil Piamong, Raja Pedang Tangan Delapan, itu dasyat bukan main. Tian Te Moong yang memang memiliki tingkat ilmu silat yang sudah tinggi sekali hanya merasa kagum akan tetapi sama sekali tidak merasa gentar. Dia menghindarkan diri dari serangan maut itu dengan jurusian Jin Hoan Eng, dewa menukar bayangan, kemudian membalas dengan totokan-totokan berbahaya dengan ujung rantingnya. Mereka bertanding tanpa ada orang lain yang mengetahuinya itu berlangsung selama 50 jurus lebih dan mereka saling serang tanpa ada yang tampak tergesak. Xiang Lan merasa penasaran sekali. Selama setengah tahun lebih ia sudah mendapatkan kemajuan pesat dalam ilmu meringankan tubuh sehingga gerakannya jauh lebih cepat dibandingkan dahulu sebelum digembleng Bu Beng Cu. Dulu saja ia sudah terkenal memiliki Gin Kang yang hebat. Gerakannya amat cepat sehingga dunia Kang Ngong memberinya julukan Iblis Betina Terbang. Setelah kini Gin Kangnya meningkat banyak, tetap saja ia tidak mampu mendesak musuh besarnya. Dalam pertandingan itu, ia melihat jelas bahwa lawannya juga dapat bergerak cepat sekali dan agaknya dalam ilmu Gin Kang, Tian Te Moong tidak kalah dan dapat mengimbanginya. Gin Kang mereka seimbang, akan tetapi ia harus mengakui bahwa dalam hal tenaga sakti ia masih kalah kuat, bahkan jauh kalah. Hal ini terbukti dari senjata mereka. Ia sendiri memegang Lui Kong Kiam, pedang kilat, sebuah pedang pusaka yang terbuat dari baja langka, biasanya mudah mematahkan senjata-senjata lawan dari besi atau baja. Akan tetapi sekarang, menghadapi sebatang ranting di tangan musuhnya, pedang itu sama sekali tidak berdaya. Apalagi mematahkannya, bahkan kalau pedangnya dan ranting itu bertemu keras, telapak tangannya terasa pedas dan pedih. Hal ini membuktikan bahwa tenaga sakti yang tersalur dalam ranting sungguh amat kuat. Biarpun ia mulai ragu apakah ia akan mampu mengalahkan dan membunuh musuh besar ini, Siang Lan tidak menjadi putus asa dan ia mengambuk seperti harimau terluka. Tiba-tiba Tian T. Moong berseru, Hawe Tian Moli, kalau hanya sebegini kepandayanmu, jangan harap engkau akan dapat mengalahkan aku. Hahaha tiba-tiba orang berkedok itu berseru nyaring. Hai-i-i tangan kirinya, dengan telapak tangan terbuka didorongkan ke arah Siang Lan. Gadis ini cepat mendorong dengan tangan kiri menyambut pukulan jarak jauh itu. Wut, dus tubuh Siang Lan terpental sekitar 2 meter ke belakang, akan tetapi ia dapat berjungkir balik membuat salto sehingga tubuhnya tidak sampai terbanting. Ia terkejut dan semakin marah. Dengan nekat ia menyerang lagi dengan pedangnya. Hiya-ah pedang itu menyambar ke arah leher Tian T. Moong. Orang berkedok itu menggerakan rantingnya menyambut. Tukak pedang bertemu ranting dan melekat. Ketika Siang Lan mencoba untuk menarik pedangnya, ternyata pedang itu tertahan dan melekat pada ranting dan pada saat itu, kembali Tian T. Moong menyerang dengan dorongan tangan kirinya. Siang Lan terkejut dan menyambut dengan tangan kirinya pula. Plak tubuh Siang Lan terjengkang dan pedangnya terlepas dari pegangannya. Ia terbanting roboh dan menggulingkan tubuhnya, lalu melompat berdiri lagi. Dadanya terasa sesak dan pedangnya sudah berada di tangan kiri Tian T. Moong. Hampir saja Siang Lan menjerit dan menangis saking marah, kecewa, dan malu. Ia menjadi semakin nekat dan dengan tangan kosong ia menerjang lagi. Hem, belajarlah lagi selama sepuluh tahun, baru engkau akan mampu menandingiku. Hwe Tian Moli kata orang bertopeng itu dan dia melemparkan pedang Louis Kong Kiam ke atas tanah di depan Siang Lan. Pedang menancap sampai dalam dan dia melompat ke belakang sambil tertawa. Hahaha, setahun lagi aku akan datang menemuimu dan kita boleh bertanding lagi, kalau kau berani kemudian tubuhnya berkelebat dan lenyap dari situ. Siang Lan yang maklum bahwa ia tidak mampu mengejar karena dalam dadanya masih terasa nyeri, menjatuhkan diri di dekat pedangnya dan ia menangis. Marah, benci, kecewa, malu, dan penasaran mengadu dalam hatinya, membuatnya merasa sedih sekali dan ia menangis mengguguk seperti anak kecil sambil memukul-mukul tanah dengan kedua tangannya. Jahanam Tiantemong, ku bunuh kau, ku bunuh kau, ku bunuh kau. Ia berteriak-teriak dan menangis lagi terseduh-seduh. Ia tidak terluka, hanya benturan tenaga dalam tadi mengguncang isi dadanya karena ia kalah kuat. Jelaslah bahwa ia kalah karena tenaga Sienkangnya masih jauh dibandingkan lawannya. Tanpa memiliki tenaga sakti yang lebih kuat, tidak mungkin ia dapat menang melawan Tiantemong. Akan tetapi sekali ini ia tidak putus asa walaupun ia menyesal dan kecewa sekali. Ia bahkan semakin bersemangat. Ia harus memperdalam ilmunya lagi sampai ia mampu mengalahkan dan membunuh musuh besarnya. Sementara itu, agak jauh dari situ, Tiantemong bersembunyi di balik batang pohon besar dan mengintai ke arah Sienglan yang menangis terseduh-seduh sambil memukuli tanah. Dia menghela nafas berulang-ulang, lalu melepaskan topengnya dan menyembunyikan topeng kayu itu di balik bajunya. Kini tampak wajah Bu Beng Cu, wajah yang tampak muram dan sedih ketika dia memandang ke arah Sienglan. Sepasang matanya dikejap-kejapkan dan dua tetes air mata melompat keluar dari pelupuk matanya. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya lalu perlahan-lahan berbisik kepada diri sendiri. Aku harus membangkitkan semangatnya, harus mengembalikan harga dirinya. Suatu hari ia akan mengalahkan aku dan membunuhku. Tidak ada lain jalan untuk membangkitkan semangatnya dan memulihkan harga dirinya. Dia terus mengamati HW Etian Moli sampai gadis itu menghentikan tangisnya dan pergi dari tempat itu, kembali ke perkampungan Ban HW Apang. Setelah Sienglan pergi, barulah Bu Beng Cu mengganti pakaiannya dengan pakaian yang biasa dipakai oleh Bu Beng Cu. Pakaian yang nonggar dengan jubah lebar yang tadi dipakai Tiantemoeng dia gulung dan dia lalu pergi perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Setibanya di perkampungan Ban HW Apang, Sienglan disambut oleh liai dan para anggauta perkumpulan itu. Melihat wajah Sienglan yang muram, para anggauta tidak ada yang berani bertanya walaupun pandang mati mereka kepada Sienglan mengandung keinginan tahu tentang laki-laki bertopeng yang dikejar ketua mereka tadi. Sienglan diam saja dan terus memasuki rumah, diikuti oleh liai. Gadis ini juga dapat melihat keadaan maka ia tidak bertanya apa-apa ketika Sienglan datang. Akan tetapi setelah mereka berdua memasuki kamar, liai bertanya dengan hati tegang. Bagaimana, Nci? Berhasilkah engkau mengejar penjahat bertopeng tadi? Engkau tentu telah dapat membunuhnya, bukan pertanyaan itu dirasakan Sienglan seperti menusuk hatinya. Ia menahan tangisnya dan menggelengkan kepalanya. Ia masih terlalu kuat bagiku, liai. Aku harus memperdalam lagi ilmuku sampai akhirnya aku mampu mengalahkannya dan membalas dendam. Melihat wajah Hwe Etian Moli yang muram dan mendengar bahwa gadis itu gagal membunuh musuh besarnya, liai tidak berani bertanya lagi. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sienglan sudah keluar dari perkampungan menuju ke lereng di mana Bu Beng Cu tinggal dalam guha. Ketika ia tiba di situ, ia melihat Bu Beng Cu sudah duduk di depan guha, di atas batu datar, bersilah dan kedua matanya terpejam. Paman Bu Beng Cu, Sienglan menghampiri dan berlutut di depan guhunya itu. Bu Beng Cu membuka matanya sejenak dia memandang kepada wajah gadis itu. Kemudian, dia berkata suaranya terdengar lembut mesra. Hwe Etian Moli, engkau datang mendengar suara laki-laki itu, suara yang menggetar dan penuh keakraban, bahkan terdengar begitu penuh perhatian dan mesra, Hwe Etian Moli tiba-tiba tak dapat menahan isaknya. Ia menangis, menutupi muka dengan kedua tangannya. Biarpun ia menahan suara tangisnya, namun ia terisak, kedua pundaknya bergoyang-goyang dan air mati menetes melalui celah-celah jari kedua tangannya. Bu Beng Cu tentu saja maklum akan penderitaan hati gadis itu. Dia memandang penuh keharuan dan rasanya ingin dia merangkul dan menghibur gadis itu. Akan tetapi ada perasaan lega dan girang bahwa Hwe Etian Moli tidak putus asa dan kedatangan gadis itu kepadanya menunjukkan bahwa ia tentu ingin minta bimbingan lebih lanjut dalam ilmu silat. Dia membiarkan gadis itu menumpahkan perasaannya dalam tangis. Setelah tangis yang lan meredah, barulah dia berkata dengan lembut. Hem, inikah gadis perkasa yang disebut Hwe Etian Moli? Sekarang menjadi seorang gadis cengeng seperti kanak-kanak. Nona, bukan begini sikap seorang gagah. Hapuslah air matamu, hentikan tangismu dan kita bicarakan permasalahan apa yang membuat engkau sampai menangis seperti ini. Tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan dan diatasi mendengar ucapan itu, bangkit semangat siang lan. Ia mengusap air matu di pipi dengan kedua tangannya, lalu memandang Bu Bengcu dengan matu agak kemerahan. Paman Bu Bengcu, aku datang untuk sekali lagi mohon pertolonganmu. Bu Bengcu mengamati wajah itu dengan tajam, lalu berkata, Engkau tentu tahu bahwa aku selalu siap untuk membantumu, Nona. Katakan, bantuan apa yang dapat ku lakukan untukmu Paman? Kemarin musuh besarku datang memenuhi janjinya. Kami bertanding, aku memang dapat menimbangi kecepatannya. Akan tetapi akhirnya aku kalah, Paman. Aku masih jauh kalah kuat dalam sinkang, tenaga sakti, dan juga ketika dia bersenjata sebatang ranting, dia memainkan ranting itu dengan ilmu pedang yang aneh dan aku pun tidak mampu menandingi senjatanya yang hanya ranting pohon itu. Paman, hanya engkaulah yang dapat menolongku. Bimbinglah aku agar ilmu pedang dan tenaga sinkangku meningkat sehingga kelak aku akan mampu mengalahkannya. Aku malu, Paman, dan rasanya aku hampir putus asa. Hwe Etian Moli, tidak ada kata putus asa bagi seorang gagah. Kalau engka sungguh-sungguh mau belajar dengan tekun, bukan hal mustahil engkau akan mampu mengalahkan musuh yang bagaimana tangguh pun. Akan tetapi, Nona, benar-benarkah engkau hendak membunuh orang yang satu itu? Mengapa kau mendendam kepadanya? Dendam apakah itu yang membuat engkau ingin membunuhnya? Mendapat pertanyaan ini, Hwe Etian Moli menundukkan mukanya yang berubah merah. Apa yang harus dikatakannya? Bagaimana mungkin ia menceritakan tentang Ngai Bi yang dideritanya kepada orang yang ia kagumi dan yang telah menolongku berulang kali ini? Ia takut kalau-kalau Bu Beng Cu akan berubah pandangan terhadap dirinya, akan memandang rendah dan menganggap dirinya kotor. Bukankah Bong Kim yang tadinya mencinta Li Ai juga berubah pandangan dan menganggap gadis itu tidak pantas menjadi istrinya setelah Li Ai mengaku bahwa ia telah diperkose orang? Baru sekali ini seumur hidupnya Hwe Etian Moli merasa takut kalau-kalau dipandang rendah dan kotor oleh seorang laki-laki. Hal ini adalah karena ia menganggap Bu Beng Cu sebagai gurunya, sebagai pembimbingnya dan sebagai satu-satunya pria yang dikaguminya, terutama sekali sebagai sumber harapannya. Akan tetapi, ia pun tidak mau berbohong kepada Bu Beng Cu. Ia harus jujur dan terbuka, tidak peduli bagaimana nanti penilaian Bu Beng Cu terhadap dirinya. Ia yang mengajarkan Li Ai untuk berterus terang mengaku bahwa ia bukan gadis lagi. Apakah sekarang ia sendiri tidak berani mengakui hal yang sama? Paman, Tian Te Moong adalah musuh besarku. Aku mempunyai dendam sakit hati sebesar gunung sedalam lautan kepadanya dan aku harus dapat membalas dendam ini dengan membunuhnya Hwe Etian Moli. Dendam sakit hati itu hanya akan merusak hatimu sendiri, bagaikan api yang akan membakar perasaanmu. Dosa apakah yang dilakukan Tian Te Moong? Maka engkau demikian membencinya dan hendak membunuhnya Bu Beng Cu kini menatap tajam wajah Xiang Lan. Pandang mati mereka bertemu dan dengan nekat tanpa menundukkan pandang matanya Xiang Lan menjawab. Dia telah memperkosaku Bu Beng Cu yang mengelakkan pandang mati itu. Dia menunduk. Hem, begitukah katanya lirih. Paman Bu Beng Cu, setelah Paman mendengar aibi yang menimpa diriku, apakah Paman masih mau menolongku? Apakah Paman masih mau mengajarkan ilmu untuk memperkuat tenaga sakti dan memperdalam ilmu pedangku? Kenapa engkau bertanya begitu? Karena, ku kira, Paman akan memandang rendah diriku, menganggap aku kotor dan tidak patut menerima pelajaran dari Paman. Ah, mengapa engkau berpikir demikian, Nona? Peristiwa itu terjadi bukan karena engkau sengaja, bukan kesalahanmu, engkau tidak berdaya. Aku sama sekali tidak memandang rendah padamu, Hwe Etian Moli. Aku, aku merasa kasihan padamu dan tentu saja aku mau memberikan seluruh kepandaianku kepadamu. Kalau hal itu ada artinya bagimu, ada artinya. Setelah terjadi peristiwa itu, aku tadinya ingin bunuh diri saja, Paman. Akan tetapi setelah aku mengetahui siapa pemerkosa itu, aku bersumpah untuk membalas dendam dan membunuhnya. Kemudian aku berjumpa denganmu, Paman, dan muncul berharapan baru dalam hatiku. Aku tidak ingin mati dulu sebelum dapat membunuh Jahanam itu dan agaknya di dunia ini hanya Paman yang akan mampu membantu aku memenuhi sumpahku.